Banyak kegiatan positif untuk menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit seperti yang dilakukan oleh sekelompok remaja masjid di Bandung yang mengajak sejumlah komunitas untuk menggelar kontes motor Vespa dan berunjuk kebolehan bermain skateboard. Beragam kegiatan positif dilakukan untuk menunggu beduk azan maghrib pada bulan Ramadan. Seperti yang digelar sekelompok pemuda hijrah di halaman Masjid Al-Natif Kota Bandung Minggu Sore yang mengajak sejumlah komunitas untuk ngabuburit bareng. Sambil menunggu waktu berbuka puluhan motor Vespa antik sengaja diparkirkan di halaman Masjid Al-Natif untuk dilombakan. Tidak hanya kontes motor Vespa, pemuda hijrah Masjid Al-Natif juga mengajak komunitas skateboard untuk bermain dan kunjuk keahlian. Selain menggelar kontes motor Vespa dan bermain skateboard, ajang ini juga untuk bersilaturahmi antar komunitas. Kegiatan ini juga disambut baik oleh sejumlah warga. Mereka berharap kegiatan ini bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya. Apa namanya, menginspirasi kita semua. Ternyata orang-orang yang dibilang cukup, yang kenapa-nanya Masjid ternyata bisa sangat-sangat kreatif semuanya. Dan kegiatan ini saya rasa harus sering-sering dikerjain. Dan saya harap semua anak-anak muda sering. Lihatnya kayak gini, semuanya terinspirasi. Sejumlah band lokal seperti Ebit Bid E juga turut meramaikan ngabuburit antar komunitas ini. Selain itu, sejumlah komunitas ini juga diajak untuk berbuka puasa bersama dan sholat tarawih berjamaah. Anggi Putra melaporkan untuk NET.